Sebenarnya perkara sebuah karya ini saya tidak terlalu mementingkan Bagaimana adegannya terjadi Bagaimana akturnya atau hasil video Dalam perfilman ini Itu nomor dua Yang pertama adalah bagaimana gagasan Ide ini bisa masuk ke dalam dunia perfilman Nah film Bia Sepo ini Tercipta Dari perkumpulan mahasiswa Kalimantan Yang berada di Semarang Untuk menyalurkan bakat Atau mungkin talentanya dalam perfilman Alasannya Dikarenakan memang Kita sudah diwadai salah satu Home production anak berneo project Yang dimana kreativitas Membutuhkan keberanian untuk melepaskan kepastian Kami mencoba untuk menggali dari Aktor-aktor Jadi cara untuk menentukan skenario itu Kami melalui pendapat dari aktor pengalaman Pengalaman dari orang-orang Yang benar-benar merantau itu Bagaimana Apakah dia itu lucunya dimana Sepoknya dimana Itu kita ambil cerita langsung dari Kisah nyata dari anak-anak Kalimantan Yang merantau di Semarang Terus untuk penyusunan skenario Itu penyusunan skenario itu Penulisnya itu dilakukan oleh saya sendiri Itu memerlukan waktu 2 hari Untuk penyusunan penulisnya Di penulisan itu ada beberapa hambatan Seperti bagaimana mencari kelucuan Jokes-jokes Memasukkan itu tepat Itu dimana Itu yang jadi masalah Terus waktu Kita sudah jadi skenario Itu pembagiannya ke aktor-aktor Kita perlu melakukan reading Reading itu seperti Kita itu membuat Membuat Praktik Atau penghapalan teks Dan pengujian aktor-aktor Di pengujian aktor-aktor tersebut Kita mencoba Memake up atau make over Gimana sih cara peran yang ini Harusnya di skrip yang ini Di scene yang ini Kalian terus bagaimana Nah disitu Kami usahakan Dengan tim Ada beberapa tim juga Yang membantu di anak-anak Dan berapa masukan Yang dari aktor juga Kami terima Jadi di kami itu Itu mementingkan Pembelajaran Jadi Sama-sama belajar gitu Tidak ada jadi guru Di film ini Terus kita Itu masuk ketika Take video Dimana take video itu Dilakukan di Pelabuhan Siapan ke perangkatan Menuju Mana melihat pelabuhan Pelabuhan kita Untuk melakukan syuting Diak sepo Eh sensor Sensor ya Sensor Keburuk Perjalanan menuju Ke pelabuhan Kita langsung Datangkan artis Dari Kalimantan Barat Oke Supir Aku nih Kok artisnya Jadi supir Supir Ini ada artis Dari Semarang Langsung juga Jadi kita Shootingnya Mau ke Mana Boy Ke Ke Pontia Bersama-sama Bersama-sama Kencana Andakan Lagi Reading Persiapan kamera coba, 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 coba sponsor, sponsor bang kipas gimana makeup artist ini? ini apa masalahnya ini pak? nah kumisnya ketebalan nih mas mantap kan ini kru termantap ini makeup artist ya ini makeup artist ini apa kurangin? ini kayaknya kurang deh lagi, lagi manja lagi ini kurang eh payungin lah, payungin payungin dong emang makeup artist ini senior nih saat syuting kendala pertama kami saat itu itu masalah perizinan jadi gimana Boy? udah jadi syuting di pelabuhan ya? ya ya itulah aku udah vaksin gimana untuk pengetekan awal video itu kami ternyata tidak diizinkan sama pihak pelabuhan sehingga kami sebagai tim itu merombak semua dari ide pertama dari ide pertama yang telah kami buat ini gimana Boy? adududu adudu sekarang kita ganti tempat syuting terpaksa kita pikir tetap sama berkorban kita tadi tidak dapat izin dikarenakan pandemi covid-19 disitu ada kakaknya inget gak? adudu pake ini gak? kata pake ini? apa Vin? yang ada yang apa? ada view kamu love you too ya ketika Bu Ayak katanya mau dengar stafalasim gak mau cewek aku kalau tau minta maaf loh minta maaf loh maaf maafkan kami maafkan kami maafkan kami ini bagian dari skenario oke untuk tempat yang kami tuju itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang dimana tempatnya panas kemudian ramai sehingga banyak mobil-mobil kendaraan yang lain youtuber lalu-lalang kita pindah teks jadi teks satunya di depan hidup korban pelabuhan dengan perlengkapan seadanya ini artis gini tunggu episode 2 ya bang oh jadi tuyul ya oke belum 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 sep eh sebagai seorang single kameramen tentu itu menjadi suatu hambatan juga untuk kita dari tim anak borneo project membuat membuat proses syuting itu menjadi memakan waktu yang lebih lama jadi kita harus gonta-ganti putih skin 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 pula scene eh kita putar kamera putar kiri putar kanan tentu itu yang menjadi hambatan terbesar kita melakukan proses syuting ini yang itu ini di dan saya sudah tidak sudah 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 dan juga kita tidak hanya terkendala di kamera kita juga terkendala di lensa kita punya lensa cuma satu jadi kita mencari alternatif lain yaitu meminjam atau menyewa atau berusaha membeli baru jika ada dana masukan itu yang menjadi hambatan terbesar bagi seorang kameramen untuk syuting pada siang kemarin itu sangat berbeda saat saya syuting di Kalimantan dengan iklim yang berbeda cuaca yang berbeda saya rasa ini adalah sebagai tantangan baru buat saya sebagai aktor utama di Biasepo siap 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 saya selam saya ketiga ketemu orang putih anak keperlakuan kamera boleh eksen saya sebagai salah satu aktor dari Biasepo ini tanggapan dari saya untuk film kali ini cukup menarik karena pada dasarnya kita itu merankan anak-anak kampung dari kampung anak-anak rantau untuk terjun langsung ke dunia perantauan menurut saya itu sangat kreatif sekali bagi para tim bagi para produser setoradara untuk membuat film ini menurut saya itu cukup menarik karena bagi untuk pelajaran untuk anak-anak rantau kita itu harus kreatif dan semoga tim anak Borneo Project ini menjadi tim yang besar nantinya yang solid dan juga kita bakal syuting juga nanti di Kalimantan jadi gak cuma hanya di Semarang kita berkarir tapi juga kita akan menjelajah Kalimantan lebih dalam lagi dengan konsep yang berbeda bukan kendala sih tidak tidak menjadikan kendala sih sebenarnya tantangan untuk bagi kami sebagai anak Borneo Project jadi problemnya problema yang ada di lapangan saat itu yaitu yaitu masalah komunikasi antara dari aktor ke sutradara produser itu sering terjadi jadi jadi sehingga kami selalu berusaha untuk membuat yang terbaik buat anak Borneo Project kendala kami adalah masalah dana kami butuhkan orang-orang baik untuk menjumpat anak Borneo Project selamat menjumpat